Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini mari kita awali dengan pembacaan doa Bismillahirrahmanirrahim Wa ilal mu'assasati tarbiya til islam kebun sari Wa ila asati dina wa talamidina wa walidina lahum alfatiha A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syurata al-mustaqim Syurata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Waladhalim Rabbin firli wal walidayya walil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Wa ja'anni minas salihin Sekarang pembacaan salawat nariya Allahumma usalli salatan kamilatan Wasallim salaman Ta'ammanu ala sayyidina muhammadinilladi Tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu Watuqadha bihi al-hawaiju Watu'nalu bihi raghibu Wahusnul khawatimi wa yustashqal ghamamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wasahbihi fi kulli lam hati wa nafasim Wa nafasim bi'adadikulli ma'lumillad Ya baik anak-anak Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini Bagaimana kabar kalian semuanya Alhamdulillah Semoga kalian Dan kita semua keluarga-keluarga kita Guru-guru kita Senantiasa diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal Alamin Baik anak-anak Anak-anak sudah siap untuk belajar Alhamdulillah Mari kita mulai pembelajaran kali ini anak-anak Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini Mari kita mengamati gambar di atas ini anak-anak Ya apa yang terjadi pada peristiwa di atas itu anak-anak Kemudian Apa ada hubungannya dengan pelajaran kali ini Ya tentu ada anak-anak Sekarang kita akan belajar tentang Akhlak terhadap mahluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Kita bahas yang pertama dulu Yang A yaitu melestarikan lingkungan Anak-anak sebagai mahluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling sempurna Kita ini sebagai manusia Wajib untuk menjaga dan juga memelihara lingkungan hidup di muka bumi ini Dalam kaitannya dengan keberadaan manusia Islam menegaskan bahwa manusia diciptakan dan ditugaskan oleh Allah Untuk menjadi khalifah di bumi ini anak-anak Jadi manusia itu ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah Khalifah itu adalah pemimpin Manusia sebagai pemimpin daripada Hewan Kemudian Tumbuhan Dan lain sebagainya Kenapa dijadikan pemimpin Karena manusia itu Makhluk Allah yang paling sempur Sempurna Anak-anak Agama kita ini Yaitu agama Islam Adalah agama yang sempurna sekali Agama yang sempurna Dengan ajaran-ajarannya Yang berlandaskan prinsip keadilan Segala sesuatu harus diperlakukan dengan adil Termasuk kehidupan di alam ini Anak-anak Adil memperlakukan alam Yaitu artinya manusia tidak boleh berbuat sewenang-wenang Dengan mendolimi alam sekitar Jadi kita tidak boleh mendolimi Alam Termasuk tumbuhan Hewan Dan lain sebagainya Yang berkaitan dengan alam kita ini Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam firmannya Yaitu Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi Setelah diciptakan dengan baik Berdoa lah kepadanya Dengan rasa takut dan penuh harap Sesungguhnya Rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 56 Anak-anak Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan alam ini dengan komposisi yang seimbang anak-anak Antara mahluk hidup yang satu dengan yang lainnya itu Saling memiliki ketergantungan Jika yang satu tidak ada Maka keseimbangan alam juga akan terganggu Contohnya Hutan yang lebat Kemudian Seiring berkembangnya Waktu, zaman Hutan itu sama manusia ditebang Kemudian Kalau sudah ditebang Maka hutannya tidak ada Kemudian harimau juga Tidak ada Nah Alhasil Ketika harimau tidak ada Maka Ular akan merajalela Akan bertambah Bertambah banyak Kemudian Kalau ular sudah bertambah banyak Maka Katak pun tidak ada Karena Dimakan oleh Ular Kemudian Ketika kata tidak ada Maka Nyamuk Yang memakan manusia Itu Itu akan bertambah Banyak Ya Nyamuknya tambah Tambah banyak Kemudian Kalau nyamuk Tambah banyak Maka Akan menjadi Penyakit bagi Manusia Penyakit malaria Dan juga Aedes Aigtia Penyakit demam berdarah Itu loh Anak-anak Penyakit yang ditimbulkan oleh Nyamuk Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Itu menciptakan alam Dengan komposisi Yang se Yang seimbang Jadi Makhluk yang lain Itu memiliki Keter Memiliki Ketergantungan Ya Kemudian Penebangan hutan Yang tidak bertanggung jawab Dalam kacamata Islam itu Mendapat Beban tiga dosa Anak-anak Di antaranya Dosa Karena Mengakibatkan Banjir Kemudian Dosa Karena Mengakibatkan Erosi Dan Yang ketiga Dosa Karena Menyebabkan Suatu Penyakit Seperti itu Jadi Di dalam Islam Akan Mendapat Dosa Seperti ini Anak-anak Orang Yang Menebang Hutan Secara Sembarangan Selain itu Dalam sudut pandang Syariah Memelihara Dan melestarikan Lingkungan Berarti Sama dengan Menjaga Agama Menjaga Jiwa Keturunan Akal Dan juga Menjaga Harta Anak-anak Seperti itu Jadi Kalau orang itu Menebang Hutan Maka Dia akan Mendapat Dosa Atau Orang itu Tidak Melestarikan Lingkungan Dia akan Mendapat Dosa Dan sebaliknya Kalau orang itu Memelihara Dan juga Melestarikan Lingkungan Berarti Dia Mendapat Paha Pahala Karena Menjaga Dalam Segala hal Agama Jiwa Keturunan Akal Dan juga Harta Kemudian Apa yang harus Kita lakukan Untuk Memelihara Kelestarian Alam Ya Jawabannya Tentu saja Tidak Merusak Kelestarian Alam Seperti di Atas Tadi Ya Jika manusia Senantiasa Memelihara Kelestarian Alam Dengan Baik Alangkah Indahnya Kehidupan Di Muka Bumi Ini Anak Anak Jadi Kalau orang itu Tidak Merusak Malah Melestarikan Maka Alangkah Indahnya Kehidupan Di Dunia Ini Indah Sekali Seperti itu Kemudian Perlu Diingat Anak Anak Bahwa Memelihara Kelestarian Alam Ini Termasuk Salah Satu Bukti Bahwa Kita Ini Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kemudian Perbuatan Perbuatan Yang Dapat Kita Lakukan Untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan Di Antaranya Yang Pertama Penanaman Pohon Dan Penghijauan Jadi Kita Ini Anak Anak Menanam Po Menanam Pohon Biar Kelestarian Lingkungan Kita Ini Terjaga Kemudian Yang Kedua Menjaga Kebersihan Lingkungan Nah Ini Anak Lingkungan Kita Bersihkan Jangan Membuang Sampah Sembarangan Dan Sebagainya Kemudian Yang Ketiga Adalah Menjaga Sumber Daya Alam Kemudian Yang Keempat Menjaga Kesehatan Dan Yang Kelima Bersikap Ramah Terhadap Lingkungan Kemudian Yang Keenam Menjaga Lingkungan Dari Kerusakan Ya Ini Jangan Merusak Lingkungan Kita Kemudian Yang Ketujuh Menjaga Keseimbangan Alam Seperti Anak Ya Kemudian Kita Lanjutkan Yang B Sekarang Yaitu Cara Menyayangi Binatang Anak Anak Agama Islam Adalah Agama Yang Sangat Mengajurkan Umatnya Untuk Berbuat Baik Terhadap Hewan Dan Melarang Semua Bentuk Penyiksaan Terhadap Hewan Ya Berikut Ini Cara Menyayangi Binatang Anak Anak Diantaranya Yang Pertama Jika Memelihara Binatang Hendaknya Disediakan Makanan Dan juga Minuman Kemudian Kandang Yang terawat Jadi Kalau kita Punya Binatang Hendaknya Kita ini Kasih Minum Kasih Makan Kemudian Kandangnya Juga Yang terawat Jangan Kandang Yang Acak-acakan Kotor Jelek Sempit Dan Lain Sebagai Jangan Ya Harus Yang Terawat Kandangnya Kemudian Yang kedua Jika Menyembelih Binatang Hendaknya Menggunakan Pisau Yang Tajam Dengan Cara Yang Telah Tepuk Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Kalau kita Ini Punya Binatang Mau Disembeli Contohnya Hewan Sapi Kambing Dan Sebagainya Harus Dengan Pisau Yang Tajam Kalau Dengan Pisau Yang Tumpul Itu Malah Tidak Dianjurkan Di Dalam Agama Islam Karena Yang Tumpul Itu Malah Akan Menyakiti Hewan Tersebut Benar Jadi Harus Pisau Yang Tajam Biar Tidak Menyakiti Binatang Jadi Langsung Mati Kalau Pisau Itu Tajam Kemudian Yang Ketiga Tidak Boleh Menyiksa Binatang Misalnya Memukul Dan Mengaget Binatang Jadi Kalau Kita Punya Binatang Jangan Sekali-kali Kita Pukul Karena Binatang Juga Merasakan Sakit Anak-anak Kalau Kita Pukul Maka Binatang Itu Akan Kesak Kesakitan Juga Jangan Mengadu Binatang Biasanya Yang Diadu Itu Domba Ataupun Ayam Itu Biasanya Diadu Jangan Itu Juga Akan Membuat Hewan Itu Sakit Kemudian Selanjutnya Adalah Jika Binatang Itu Dijadikan Tunggangan Jangan Terlalu Dikuras Tenaganya Jangan Terlalu Dikuras Maksudnya Adalah Jangan Terlalu Banyak Beban Terhadap Hewan Tersebut Biasanya Sapi Kemudian Kuda Dan Juga Unta Kalau Di Arab Biasanya Itu Dipakai Untuk Mengangkat Barang Ataupun Mengangkat Manusia Jadi Jangan Terlalu Banyak Beban Biar Tidak Menguras Tenaga Daripada Hewan Tersebut Kemudian Yang Terakhir Jika Jika Melihat Binatang Sedang Dalam Bahaya Atau Sedang Kesusahan Hendaknya Segera Kita Tolong Jadi Kalau Kita Melihat Binatang Misalkan Kucing Ataupun Ayam Misalkan Tertabrak Tertabrak Oleh Motor Mobil Hendaknya Segera Kita Kita Tolong Anak Anak Hendaknya Kita Selamatkan Nyawa Nyawanya Seperti Itu Ya Jangan Berlama Lama Bisa Bisa Segera Mati Harus Kita Tolong Dengan Segera Anak Anak Misalkan Melihat Binatang Yang Dalam Bahaya Yang Dalam Bahaya Atau Sedang Kesusahan Kita Lanjutkan Yang C Anak Anak Yaitu Cara Merawat Tumbuhan Anak Anak Sebagian Besar Makanan Manusia Itu Berasal Dari Tumbuhan Tumbuhan Manusia Perlu Menyayanginya Karena Sebagian Dari Pemenuhan Keperluan Atau Kebutuhan Hidup Manusia Itu Berasal Dari Tumbuhan Nah Tumbuhan Tumbuhan Jika Kita Manfaatkan Terus Menerus Tanpa Kita Fikirkan Perawatannya Itu Akan Mengakibatkan Terancam Punah Dan Juga Akan Merusak Keseimbangan Alam Oleh Karena Itu Sepantasnya Sebagai Manusia Kita Ini Untuk Menjaga Kemudian Melestarikan Dan Juga Memanfaatkan Sesuai Kebutuhan Daripada Tumbuhan Yang Kita Miliki Atau Tumbuhan Yang Ada Di Bumi Ini Sebagai Ungkapan Rasa Syukur Kita Atas Pemberian Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Jangan Kita Ini Berlebihan Untuk Memiliki Atau Memanfaatkan Tumbuh Tumbuhan Ya Harus Sesuai Dengan Kebutuhan Kemudian Jangan Lupa Juga Kita Ini Merawat Ya Jangan Hanya Diambilin Tok Tidak Tidak Dirawat Diambil Kulupan Setiap Hari Muluk Tapi Tidak Merawat Ya Akhirnya Tumbuhan Itu Akan Terancam Punah Dan Juga Akan Rusak Keseimbangan Alam Kalau Seperti Itu Jadi Harus Tetap Kita Rawat Kemudian Cara Merawat Tumbuh Tumbuhan Antara Lain Yang Pertama Tumbuhan Tumbuhan Yang Ditanam Diupayakan Agar Tumbuh Dengan Subur Caranya Dengan Apa Dengan Kita Siram Kita Beri Pupu Itu Akan Menyeburkan Tumbuhan Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Memanfaatkannya Atau Mementik Buah Daunnya Itu Sesuai Dengan Kebutuhan Ya Jangan Kayak Tadi Itu Diambilin Tapi Tidak Ditanam Lagi Jadi Harus Sesuai Dengan Kebutuhan Ambilnya Buah Daun Itu Harus Dengan Sesuai Kebutuhan Ya Kemudian Yang Ketiga Menjaganya Dari Kerusakan Misalnya Tanaman Yang Memerlukan Perlindungan Dari Gangguan Binatang Hendaknya Diberi Pagar Pengaman Biar Binatang Itu Tidak Tidak Dapat Merusak Kemudian Yang Keempat Mengupayakan Perkembang Biakan Tanaman Jadi Tanaman Itu Dikembang Biakan Dengan Cara Apa Dengan Cara Dicangkok Misalkan Disetik Dan Juga Yang Lain Sebagainya Jadi Jadi Intinya Mengembang Biakan Tanah Tanaman Biar Tidak Puh Punah Biar Bertambah Banyak Kemudian Kali Ini Dengan Pembacaan Hamdallah Dan Juga Doa Kafaratul Majlis Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashhadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaiki Wassalamualaikum Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh